Terima kasih Terima kasih Nah, hari ini kita akan mencoba fokus membahas mengenai pragmatik Jadi pragmatik ini merupakan interdiskuner linguistik Yang membahas maksud dari ujaran seseorang Yang membahas maksud ujaran seseorang Yang teringat pada konteks Jadi kalau kita bisa lihat kalimat Ketika saya berada di kelas Menyampaikan Saudara-saudara, ruangan ini terasa dingin sekali ya Nah, kalimat ruangan ini sangat dingin sekali Ini kalau kita lihat dari bentuknya Ini memiliki makna bahwa kalimat ini merasa panas Tapi sebenarnya kalau dipahami dengan dimelibatkan konteks di dalamnya Tentu kita ingat kembali bahwa ruangan ini Semuanya mahasiswa merasa kipas-kipas, merasa panas Tapi dengan situasi yang panas ini Kita mengatakan Saudara-saudara, ruangan ini terasa dingin sekali Padahal situasinya berkebalikan Sangat panas Nah, ini berarti tuturan ini mengandung maksud Maksud tuturan ini Berarti bahwa posisinya ruangan ini sangat panas Nah, sehingga dalam posisi ini Mengandung maksud yang terikat pada konteks tuturan Yang kedua, kalau kita bicara masalah konteks Tentu kita tidak bisa melepaskan diri pada situasional yang ada di lingkungan sekitar kita Bagaimana konteks situasinya Konteks suasananya Konteks waktunya Konteks tempatnya Ini menjadi bagian Lalu konteks sosialnya Konteks wacananya Ini merupakan bagian untuk bisa mengungkap maksud yang ada di balik jarak-jarak Jadi, kalau kita bicara masalah pragmatik Tentu kita tidak bisa melihat dari dua fungsi saja Seperti lingistik struktural Kalau di lingistik struktural kita lihat Kayak diadik Yaitu bentuk dan fungsi Tapi kalau dalam pragmatik kita melihat Ada triadik Bentuk, fungsi, dan konteks Jadi, bagaimana kita memahami maksud ujaman seseorang Yang melibatkan konteks di sekitarnya Untuk bisa memahami maksud yang ada di balik jarak seseorang tersebut Ini merupakan bagian dari pemahaman pragmatik Dan pemahaman pragmatik ini bisa kita lihat di lingkungan sekitar kita Dan setiap orang, hampir semuanya Melakukan aktivitas kulturan yang mengandung pragmatik Bagi contoh Seorang pedagang ayam Ketika Menawarkan ayamnya Pada seorang pedagang Pak Tolong beli ayam saya Lalu pedagang menawar Minta berapa, Bu? Posisinya Ibu mengatakan Pemilik ayam tadi mengatakan Ya, 30 ribu lah, Pak Nah, terus Bapaknya menawar Wah, jangan 30 ribu dong Coba 20 ribu saja Nah, lalu ibunya mengatakan Bapak, mohon maaf Ini tadi sudah ditawar 25 ribu Tapi belum saya kasihka Nah, tuturan ibu yang mengatakan Sudah ditawar 25 ribu Tapi belum dikasihkan Ini sebenarnya mengandung maksud Dan ibu tadi menginginkan Bapaknya minimal Minimal Diharapkan bisa Membeli Dengan harga di atas 25 ribu Nah, jadi sebenarnya Pedagang ayam pun Dalam tawar-tawar Itu mengandung Tuturan pragmatik Kemudian contoh yang kedua Misalnya Di dalam ranah keluarga Seorang ibu Seorang ibu Bertutur sapa dengan anaknya Atau misalnya Seorang Mimi Mengatakan kepada Anaknya Misalnya Kalau kita Lihat Arvan Kamu kok ganteng sekali Misalnya begitu Kalimat Mimi yang menyebut Anaknya ganteng Menjadi bagian Tak terpisahkan Dari upaya Untuk Menyampaikan Kujian Nah, ini menjadi upaya apa? Sebenarnya mengandung maksud Ada sisi kebanggaan Ada sisi kebahagiaan Yang dimiliki Nah, dengan itu Pemahaman pragmatik ini Tentu tidak bisa dilepaskan Dari konteks situasional Konteks tempat Konteks suasana Dan segala konteks Yang dimiliki Dalam kehidupan Terima kasih Tentu dalam waktu Dan gelombang yang berbeda Namun tetap dalam Pembelajaran pragmatik Yang sama Salam hebat Dan Tentu dalam waktu Tentu dalam waktu Selamat menikmati